Sama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung, Ria Malang. Pemirsa guna memastikan penyebab korban meninggal akibat meras oplosan. Pihak Kepolisian Resor Bandung mendalami kasus dengan memeriksa 4 saksi yang merupakan peguai toko minuman keras. Hingga Senin siang, jumlah korban meninggal akibat meras oplosan sudah mencapai 30 orang. Hingga Senin siang, korban meninggal akibat minuman keras oplosan di RS Ude Cicca Lengka, Kabupaten Bandung terus bertambah. Dari data yang dilansir pihak rumah sakit, korban meninggal yang sebelumnya hanya 16 orang, kini bertambah menjadi 30 orang. Selain korban meninggal, pihak rumah sakit juga memberi data jumlah korban yang masih dirawat secara intensif sebanyak 17 orang. Sementara itu, Kepolisian Resor Bandung terus mendalami kasus banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat miras oplosan ini dengan memeriksa 4 saksi yang merupakan pegawai toko yang diduga menjual miras oplosan. Selain memeriksa 4 saksi, polisi juga akan terus mencari pemilik toko miras yang hingga kini belum bisa memenuhi panggilan dari Kepolisian. Rencananya, Kepolisian juga akan berupaya mendekati keluarga korban agar bisa lebih mendalami kasus banyaknya korban meninggal akibat miras oplosan melalui otopsi. Rezidia Prasaja, Bandung TV